. Banjir melanda Brazil Selatan setelah hujan lebat mengguyur negara tersebut selama berhari-hari. Dilansir AFP, Minggu, 5 Mei 2024, tercatat 74 orang terluka dan 67 lainnya hilang, kata Badan Pertahanan Sipil Negara. Ketinggian air yang meningkat pesat di negara bagian Rio Grande Dusul membebani bendungan dan mengancam kota metropolitan Porto Alegre. Pihak berwenang di sana bergegas mengevakuasi beberapa lingkungan yang terendam. Dalam beberapa kasus, proses evakuasi menggunakan helikopter untuk menyelamatkan orang-orang yang terdampar di atap rumah. Sekitar 15 ribu warga telah meninggalkan rumah mereka sejak Sabtu. Setidaknya 500 ribu orang hidup tanpa listrik dan air bersih di seluruh negara bagian ini, dikutip dari Yahoo Post. Gubernur Rio Grande Dusul menyatakan banjir sebagai bencana terbesar yang pernah dihadapi negara bagian. Hujan lebat juga menghancurkan sebuah bendungan pembangkit listrik tenaga air di Brasil Selatan. Jebolnya bendungan memicu gelombang setinggi 2 meter, 6,6 kaki, menyebabkan kepanikan dan kerusakan lebih lanjut di daerah yang sudah terendam banjir. Bendungan ini terletak di antara kota Madia Cotipora dan kota Bento Goncalves. Sementara itu, Presiden Brazil Luis Inacio Lula da Silva beberapa hari lalu mengunjungi Santa Maria. Santa Maria merupakan salah satu kota yang paling parah terkena dampak bencana di negara bagian selatan Brazil. Bertemu dengan Leite, Lula menawarkan pendanaan dan bantuan federal untuk mengatasi keadaan darurat di negara bagian yang berbatasan dengan Uruguay dan Argentina. Lula berjanji bantuan ini akan diberikan untuk segala kebutuhan untuk para korban. Sebelumnya, gubernur negara bagian Eduardo Leite memohon bantuan segera, dengan mengatakan bahwa kita perlu menyelamatkan ratusan orang di puluhan kota. Helikopter telah dikerahkan untuk mencari orang-orang yang terdampar. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!